Di akhir masa jabatannya Wali Kota Batu, Edi Rumpoko mulai mengincar kursi calon wakil Gubernur Jatim dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Jatim 2018. Edi Rumpoko diselap pers konferens dengan wartawan Malang Raya terkait keterbukaan anggaran Pemkot Batu dan perubahan anggaran kebijakan Pemkot Batu, mengatakan siap dipasangkan dengan Syaifuloh Yusuf atau Gus Ipul maupun Kofifah Indar Parawangsa sebagai calon Gubernur Jatim. Edi Rumpoko mengatakan saat ini pihaknya menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan sebagai kader partai Edi Rumpoko siap melaksanakan tugas partai dan pantang baginya untuk menolak perintah dari pengurus DPP PDI Perjuangan. Yang berhak untuk mengeapolasi pertama adalah partai saya pilih perjuangan. Yang kedua adalah untuk Ketua Umum, mereka akan bisa menilai seluruh kader-kadernya, baik yang ada di ekskotif dan pilih selanjutnya. Saya secara pribadi, mana kalau akan diberikan tugas kembali, ya saya siap. Ini yang harus kita berikan satu kesiapan-kesiapan kita sebagai kader. Saat ini kabar yang berkembang di masyarakat maupun di internal Pemkot Batu, Edi Rumpoko digadang-gadang berpasangan dengan Gus Ipul sebagai calon wakil Gubernur Jatim dari PDI Perjuangan. Terlebih, Edi Rumpoko sudah memiliki pengalaman sebagai wali kota batu selama 10 tahun dengan beragam kemajuan dan perkembangan kota batu sebagai kota wisata.